Intro Abad Baginda Rasulullah S.A.W Yang memiliki andil besar terhadap perkembangan dakwah Islam Yang dibawa oleh Baginda Rasul Beliau adalah Dihiyah Al-Kalbi Mungkin tokoh yang satu ini Kurang akrab di telinga kita ya Tetapi siapa sangka bahwa Dihiyah Al-Kalbi ini Sahabat Baginda Rasul Yang sudah banyak membantu Dalam dakwah Baginda Rasulullah S.A.W Nah Dihiyah Al-Kalbi ini Termasuk salah seorang Orang-orang yang pertama-tama kali Masuk ke dalam agama Islam Secara fisik Dihiyah Al-Kalbi ini Termasuk orang yang sangat memiliki paras Yang begitu tampan Sehingga Kalau dia berjalan di lorong-lorong kota Madinah Itu banyak sekali perempuan-perempuan Madinah Yang curi-curi pandang Sangat begitu elok dan tampan Bahkan ada ahli sejarah mengatakan bahwa Dihiyah Al-Kalbi ini Orang yang paling tampan Di kota Madinah Sedangkan Nabi Muhammad Adalah orang yang paling tampan Di kota Mekah Jadi kalau dua orang ini Berbincang-bincang Baginda Nabi dengan Dihiyah Al-Kalbi ini Berbincang-bincang Dari kejauhan adalah Seperti orang Tampan yang sedang berkumpul Dua cahaya Ada seperti dua cahaya Jadi yang satu Rasulullah tampan Mewakili kaum Muhajirin Sedangkan Ad-Dihiyah Al-Kalbi ini Orang yang tampan Mewakili kaum Ansar Jadi perbaduan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar Yaitu Baginda Rasulullah Dengan Dihiyah Al-Kalbi Sangat begitu tampan dan elok Bahkan ada satu Riwat yang mengatakan Bahwa Malikat Jibril Seringkali datang Menemui Baginda Rasul Dengan menyerupai Wajah Dihiyah Al-Kalbi Jadi satu hari Ada satu kisah Nabi sedang berbincang-bincang Dengan Umu Salamah Sedang berbincang-bincang Kemudian Datang seorang laki-laki tampan Mirip Dihiyah Al-Kalbi Kata Baginda Rasul Hai Umu Salamah Kau tahu tidak Seorang pria tadi yang menemuiku Tahu ya Rasulullah Menurutmu siapa dia? Dia adalah Dihiyah Al-Kalbi ya Rasulullah Dihiyah Al-Kalbi? Iya Siapa yang tidak tahu ya Rasul Dia kan pria yang sangat tampan Di kota Madinah ini Oh begitu Iya Kau tidak tahu ya? Apa ya Rasulullah? Yang tadi Baru datang kepadaku Berbincang-bincang kepadaku Wai Umu Salamah Bukan Dihiyah Al-Kalbi Lalu siapa ya Rasulullah? Dia adalah Malaikat Jibril Malaikat Jibril Betul Ah Tidak Dihiyah Al-Kalbi Iya memang Tadi Jibril datang kepadaku Dengan dia menyerupakan dirinya Seperti Dihiyah Al-Kalbi Subhanallah ya Sampai dari tampannya Dihiyah Al-Kalbi Malaikat Jibril Seringkali datang Menemui baginda Rasul Dengan Menggunakan paras Dihiyah Al-Kalbi Menyerupakan diri Menjadi Dihiyah Al-Kalbi Saking tampannya Dan itu sering sekali ya Jibril sering sekali Datang kepada baginda Rasul Dengan wujudnya menjadi manusia Yang parasnya dimirip-miripkan Dengan Dihiyah Al-Kalbi Tentu ini merupakan Bagian dari Karomah Kemuliaan dari Sahabat Dihiyah Al-Kalbi ini Nah Padahal Dihiyah Al-Kalbi ini Awalnya seorang raja ya Seorang raja di kalangan Arab ya Masyarakat Arab Tapi raja-raja kafir Raja kafir Nah di awal-awal Pergembangan Islam Nabi sangat mengharapkan Masuk Islamnya Dihiyah Al-Kalbi ini Jadi baginda Rasulullah Sering sekali berdoa Ya Allah Masukkanlah Islam di hati Raja Dihiyah Al-Kalbi ini Karena dia Membawahi Tujuh Puluh keluarga Kalau dia masuk Islam Maka Semua keluarganya Yang banyak itu Tujuh puluh itu Akan ikut masuk Islam Ya Allah Tanamkan Islam Di hati Raja Dihiyah Al-Kalbi Nah kemudian Allah pun Mengabulkan doa Dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Allah memberikan Hidayah kepada Raja Dihiyah Al-Kalbi ini Sehingga Masuklah Islam Di hatinya Nah selepas Solat subuh Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan wahyu Kepada baginda Rasulullah Memberikan tahu Hai Muhammad Sesungguhnya Permintaanmu Aku kabulkan Orang yang Engkau harapkan Masuk ke dalam Islam Kini dia telah Menyerahkan diri Untuk masuk ke dalam Islam Dihiyah Al-Kalbi Orang yang Engkau harapkan Agar dia menjadi Pengikutmu Telah aku Tanamkan Islam Dalam hatinya Rasulullah Sangat gembira Mendengar kabar ini Karena Ini Orang yang Sering sekali Baginda Rasul Sebutkan dalam doanya Agar Allah Memberikan Dihiyah Al-Kalbi Ini cahaya Islam Wahai Muhammad Saat ini Dihiyah Al-Kalbi Sudah aku tanamkan Islam Kata Allah Sebentar lagi Dia akan datang Menemuimu Untuk membaikatkan diri Nah Akhirnya Beberapa Waktu Berlalu Ada Datang kabar Bahwa Dihiyah Al-Kalbi Sedang berjalan Menuju Rumah baginda Rasulullah S.A.W. Nah ketika Ada sahabat yang Memberitakan Ya Rasulullah Iya Dihiyah Al-Kalbi Sudah hampir sampai Baik Nabi Nabi dengan Begitu Gembira Luar biasa Sampai-sampai Sorban yang Dipundahnya Nabi Hamparkan itu Diamparkan di tanah Sebagai wujud Penghormatan Dan Nabi sangat Memuliakan beliau Dihamparkan tuh Sorban di tanah Untuk diincak Oleh Dihiyah Al-Kalbi Begitu Datang Dihiyah Al-Kalbi Ini Melihat Begitu Luar biasa Penyambutan Dari baginda Rasulullah Begitu Luar biasa Penghormatan Yang diberikan Oleh baginda Rasulullah Kepadanya Kaget Luar biasa Dihiyah Al-Kalbi Kemudian Sorban yang Nabi Hamparkan di tanah Diambil Olehnya Dan dicium Dicium Luar biasa Kata baginda Rasulullah Selamat Dihiyah Al-Kalbi Assalamualaikum Ya Dihiyah Al-Kalbi Waalaikum Ya Rasulullah Aku datang Kesini Ingin Membaetkan Diri Aku Ingin Masuk Ketalam Islam Baik Dengan Senang hati Wadi Al-Kalbi Aku Menyambut Kedatanganmu Untuk Masuk Ketalam Golonganku Kau Termasuk Orang Yang Beruntung Allah Telah Menanamkan Akidat Dalam Hatimu Allah Menumbuhkan Iman Dalam Hatimu Allah Memberikan Kau Anugerah Islam Selamat Datang Kau Orang Yang Beruntung Wahai Rasulullah Ya Aku Ingin Masuk Islam Lalu Bagaimana Caranya Apa Yang Harus Aku Lakukan Baik Kau Harus Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Maka Dengan Bimbingan Baginda Rasul Dihya Al-Kalbi Pun Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Ashadu Alla Illai Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasul Allah Rasmihlah Dihya Al-Kalbi Ini Menjadi Seorang Muslim Kemudian Ya Rasul Allah Kau Telah Mengantarkan Aku Kepada Kedamaian Dipeluk Oleh Baginda Rasul Kemudian Menangis Dihya Al-Kalbi Ini Berurai Air Mata Nabi Kemudian Bertanya Wadiya Al-Kalbi Engkau Menangis Iya Ya Rasul Allah Kenapa Engkau Menangis Mestinya Kau Berbahagia Kau Telah Diberikan Hidayah Al-Kalbi Menjadi Pengikutku Menjadi Ahli Surga Kenapa Engkau Menangis Apakah Engkau Menyesal Kau Telah Masuk Dalam Agama Islam Tidak Ya Rasul Allah Aku Engkau Menyesal Lalu Kenapa Ya Rasul Sesungguhnya Aku Ini Orang Yang Paling Banyak Berdosa Begitu Banyak Dosa Yang Setelah Aku Lakukan Ya Rasul Allah Apakah Allah Ampuni Kata Kata Kau Berbuat Dosa Apa Wahai Diyah Al-Kalbi Ya Rasul Allah Aku Memiliki Tujuh Anak Perempuan Ya Kemudian Sebagai Seorang Raja Arab Aku Malu Kalau Kemudian Punya Anak Perempuan Dan Punya Menantu Yang Bukan Dari Kalanganku Aku Tidak Mau Ketika Ada Laki-laki Ditanya Kau Siapa Aku Adalah Menantu Dari Al-Kalbi Aku Tidak Mau Aku Tidak Mau Anak Anak Menikah Dengan Rakyat Jelata Sehingga Daripada Aku Menanggung Aib Dan Malu Tujuh Anak Kuperempuan Semuanya Aku Bunuh Kau Bunuh Aku Bunuh Ya Rasul Allah Dengan Tanganku Sendiri Dan Saat Ini Aku Sangat Menyesal Aku Menyesal Ya Rasul Allah Apakah Kalau Aku Bertobat Saat Ini Allah Akan Ampuni Dosaku Mendengar Ini Nabi pun Tertegun Dan Bingung Dalam Hatinya Masya Allah Dia Luar Biasa Dosanya Tujuh Anak Perempuannya Dibunuh Ini Sudah Kelewat Besar Dosanya Tertegun Nabi Tersenang Kemudian Dalam Tertegun Malaikat Jibril Datang Atas Perintah Allah Malaikat Jibril Membisiki Baginda Rasul Wahai Muhammad Sesungguhnya Allah Telah Menerima Taubat Dihyah Al-Qalbi Allah Mengampuni Dosanya Empat Puluh Tahun Dia Menjadi Seorang Yang Kafir Allah Ampuni Empat Puluh Tahun Dia Sudah Syirik Kepada Allah Aku Allah Ampuni Karena Dia telah Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Sehingga Dengan Dia Bersyahadat Maka Dosanya Empat Peluh Tahun Lenyap Termasuk Dosa Dia Membunuh Tujuh Putrinya Sendiri Kemudian Baginda Rasul Ya Allah Engkau Maha Pengasih Engkau Maha Pengampun Taubat Ya Allah Kau Benar Benar Telah Menghapus Dosa Dihyah Al-Qalbi Begitu Besar Dosanya Dia Tapi Engkau Ampuni Karena Dia Telah Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Satu Kali Saja Artinya Umatku Jika Dia Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Berkali Kali Dalam Bahkan Dia Mengucapkan Dalam Solat Bersyahadat Selama Lima Kali Berarti Dia Mereka Kaumku Umatku Akan Diampuni Tentu Wahai Muhammad Dihyah Al-Qalbi Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Satu Kali Saja Dosanya Empat Peluh Tahun Dia Kafir Empat Peluh Tahun Dia Syirik Allah Ampuni Bahkan Tujuh Anak Perempuan Yang Dia Bunuh Allah Pun Ampuni Bagaimana Umatnya Baginda Rasul Yang Setiap Bari Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Nah Kemudian Masuklah Islam Dalam Hati Al-Qalbi Wahai Dihyah Gimana Ya Rasul Allah Sesungguhnya Telah Datang Wahyu Kepadaku Ya Bagaimana Engkau Telah Diampuni Oleh Allah Dosanya Girang Luar Biasa Girang Luar Biasa Gembira Sekali Mendengar Berita Itu Karena Pikir Dia Dosa Membunuh Tujuh Anak Perempuan Sudah Kelewat Besar Ditambah Lagi Dia Empat Puluh Tahun Menjadi Seorang Kafir Tetapi Itulah Seorang Mu'alaf Istimewa Mu'alaf Itu Dia Empat Puluh Tahun Lima Tahun Bahkan Seumur Hidup Dia Menjadi Orang Yang Kafir Orang Yang Menyekutukan Allah Tapi Disisa Umurnya Dia Bertobat Dia Masuk Islam Maka Dosa Masa Lelunya Dihapus Oleh Allah Pemutihan Allah Anggap Itu Dosa Yang Sudah Tidak Berbekas Lagi Allah Ampuni Itu sama Sekali Tanpa Dosa Yang Membekas Itu Orang Yang Mu'alaf Pun Demikian Dia Al-Qalbi Diampun Allah Subhanahu Wata'ala Nah Mendengar Kabar Ini Senanglah Dia Al-Qalbi Kemudian Ya Rasulullah Saat Ini Aku Akan Membantu Da'wah Mu Wahai Rasulullah Perintahkan Kepadaku Apapun Akan Aku Lakukan Demi Untuk Perjuangan Da'wah Islam Nah Saat Itu Kemudian Diyah Al-Qalbi Kebetulan Masuk Islamnya Sebelum Perang Badar Karena Dia Bermasuk Islam Dia Belum Bisa Ikut Perang Badar Tapi Di Perang Perang Yang Berikutnya Ada Perang Uhud Perang Hondak Dan Sebagainya Diyah Al-Qalbi Adalah Sahabat Nabi Yang Melepas Kerajaannya Menjadi Sahabat Baginda Rasul Dan Dia Berjuang Melewati Berbagai Macam Peperangan Melewati Berbagai Macam Peperangan Inilah Yang Kemudian Beliau Termasuk Orang Yang Baginda Rasul Muliakan Dari Tampannya Dari Silisilahnya Dan Dia Juga Termasuk Orang Yang Pandai Berbicara Seorang Yang Orator Sehingga Ketika Sudah Masuk Menjadi Agama Islam Ini Baginda Rasul Memberikan Tugas Yang Sangat Mulia Kepada Dihya Al-Qalbi Untuk Memberikan Surat Kepada Raja Romawi Heraklius Kaisar Romawi Kafir Kita Itu Nah Dihya Al-Qalbi Diberikan Mandat Dan Amanat Wahai Dihya Ada Tugas Penting Buat Apa Ya Rasul Kau Datang Ke Kaisar Romawi Heraklius Sampaikan Surat Ajakan Masuk Islam Baik Ya Rasul Wah Sangat Gembira Disambut Dengan Gembira Tugas Mulia Itu Dihya Al-Qalbi Sangat Semangat Memacu Kudanya Pergi Menuju Istana Raja Romawi Kaisar Heraklius Sampai Di Istana Raja Heraklius Ini Turunlah Dihya Al-Qalbi Menyampaikan Wahai Tuan Tuan Raja Romawi Ini Ada Surat Dari Mana Dari Muhammad Muhammad Siapa Muhammad Rasulullah Beliau Seorang Nabi Seorang Utusan Allah Dan Mengajak Tuan Untuk Masuk Dalam Agama Islam Ini Suratnya Ketika Dibuka Suratnya Disitu Ada Ajakan Bagian Rasulullah Wahai Kaisar Romawi Heraklius Taufatlah kau Kepada Allah Tinggalkan Dosa Masuklah Engkau Ketalam Agama Islam Agar Engkau Selamat Di Dunia Dan Di Akhirat Tertanda Muhammad Rasulullah Stempel Kagetlah Ini Raja Romawi Wahai Tuan Anda Utusan Muhammad Betul Siapa nama Anda Nama saya Dihya Al-Kalbi Wahai Tuan Dihya Al-Kalbi Betul Boleh saya bertanya Boleh wahai Tuan Itu Muhammad Itu Dari mana Dia Dia awalnya Dari Mekah Tuan Datang ke Madinah Kemudian Beliau Menetap di Madinah Menjadi Penyebar Agama Islam Dia merupakan Rasulullah Utusan Allah Untuk Mengislamkan Seluruh Manusia Sedunia Mengislamkan Manusia Seluruh Alam Ini Saya ingin Tanya Dia itu Seperti Bawa Tak Apakah Dia Orangnya Pemarah Oh Tidak Muhammad Orang yang Sangat Lembut Tuan Sangat Lembut Iya Sangat Lembut Sangat Sopan Sangat Baik Hati Tidak Pernah Sombong Tuan Dan Dia Sangat Jujur Dari Kecil Dia Al-Amin Tidak Pernah Berbohong Dan Saya Yakin Seyakin Yakin Dia Adalah Nabi Akhir Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Baik Kalau Begitu Akan Aku Pikirkan Aku Tidak Bisa Sekarang Menyampaikan Keputusanku Akan Aku Rundingkan Dengan Keluarga Anak Istriku Baik Tuhan Terima kasih Aku Berikan Kau Hadiah Nah Di Al-Kolbi Kemudian Diberikan Hadiah Istimewa Kain Mahal Baju Yang Mewah Emas Intan Permata Ini Aku Bawakan Untukmu Sebagai Terima kasih Kau Telah Datang Jauh-jauh Dari Madinah Kesini Untuk Menyampaikan Surat Ini Mengajak Masuk Dalam Agama Islam Nanti Aku Fikirkan Aku Akan Rudingkan Dengan Keluarga Ku Nanti Satu Saat Aku Akan Datang Menemui Muhammad Baik Tuan Diyah Al-Kolbi Pun Pulang Dengan Membawa Hadiah Yang Istimewa Namun Sayang Ketika Beliau Pulang Di Tengah Jalan Dicekat Oleh Perampok Perampok Dirampok Semua Yang Dibawa Oleh Diyah Al-Kolbi Karena Beliau Sendirian Tidak Berdaya Menghadapi Para Perampok Yang Begitu Genas Merampas Dan Meminta Semua Hadiah Mendengar Berita Ini Rasulullah Kemudian Memberitakan Zaid Bin Haris Untuk Menumpas Perampok Ini Akhirnya Dengan Membawa Beberapa Pasukan Islam Pasukan Muslim Datang Zaid Bin Haris Menemui Diyah Al-Kolbi Yang Sedang Disekap Oleh Para Perampok Terjadilah Pertempuran Hebat Disitu Antara Kelompok Perampok Dengan Kaum Muslim Yang Dibawa Zaid Bin Haris Tetapi Dimenangkan Oleh Zaid Bin Haris Pulanglah Diyah Al-Kolbi Sampai Di Kota Madinah Beliau Oleh Baginda Rasul Diberikan Penghormatan Yang Begitu Mulia Karena Sudah Memberikan Surat Istimewa Untuk Raja Kaisar Romawi Heraklius Inilah Salah Satu Perjuangan Dari Diyah Al-Kolbi Dari Dari